Hai teman-teman, apa kabar? Kali ini aku lagi mau bikin vlog Informasi tentang vaksin covid aku yang kedua Jadi yang belum nonton ini Ini vaksin covid aku yang pertama Dan sekarang aku yang kedua Jadi jedanya dari yang vaksin pertama dan vaksin kedua itu Harus minimum 21 days, 21 hari Dan sekarang aku udah lebih dari 10 hari Efek sampingnya kira-kira setelah disuntik vaksin kedua apa Hmm, gak ada sih Jadi yang kedua itu Aku, apa ya, kata orang-orang sih Pada bilang yang kedua tuh parah Yang kedua gitu bakalan dapetin efek samping yang parah Tapi ternyata aku gak dapet juga Malahan aku bilang Apa, hasil abis disuntik biasanya kan sakit tuh kebesokannya Dan malahan nih, aku gak terlalu sakit yang kedua Jadi yang kedua aku gak ngerasain apa-apa guys So thanks God banget aku gak ngerasain apapun Alhamdulillah ya Dan Setau aku di Indonesia Kalau udah dapet full vaccine Itu bakal dapet kartu ya Kartu apa gitu lah untuk membuktikan Nah kalau di Australia Aku di Sydney itu dapet digital sertifikat Jadi dikirim ke email kita Terus disitu ada pernyataan kapan kita Kita divaksin sama apa dan tanggal berapanya Karena untuk saat ini di Sydney itu masih lockdown And then sekarang akhir Oktober Dan kebetulan bakalan lockdownnya abis gitu Tapi dengan syarat kita boleh keluar Asal udah bisa menunjukkan Kalau kita udah vaksin full gitu And then we cannot bring food We cannot drink There's Alistar drink Hai sayang mama Alistar Hai I'm here Let's go Buckle up I cannot do it myself You're buckle up No 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 Ini tempat vaksinnya guys Dan ini yang terbesar di Sydney Jadi kalau kita mau masuk sini Kita harus melalui ini semua Tapi tenang aja Kalau ibu hamil ada shortcut Jadi gak capek Dan di dalam gak boleh recording Lagi-lagi ya guys Kalau kita ngomongin Australia Australia itu besar Dan saat ini aku tinggalnya di Sydney Jadi setiap kota itu punya beda-beda gitu Ada yang kok Australia sana gak lockdown Kok sini lockdown gitu Jadi Sydney itu udah 3 bulan lebih ya Udah lockdown dari Juni kemarin Sampai sekarang Oktober Dan sekarang Awal-awal Oktober ini udah beberapa Agak udah bebas lah Yang bikin aku kagetnya itu Aku lihat di berita Kalau ternyata yang Aku sih baca di ini ya Disini Ting Jadi gila banget gitu Buat aku Kok bisa-bisanya gitu ya Bikin virus gitu Virusnya dibikin Aku sih percaya emang Kayaknya tuh di otak aku udah terbilang Ini gak mungkin dari alam gitu Virus ini gak mungkin bikinan alam Tapi pasti bikinan manusia deh Aku mikirnya teroris gitu Ternyata ini yang bikin Gila ya loh Emang bener Aku sih gak Gak habis pikir deh nyari duit Sampai segitunya gitu ya Aduh Aduh And satu lagi guys Ini Di Australia ini Kalau setiap Aku mau periksa kandungan Aduh gerak-gerak Kalau aku lagi mau periksa kandungan Gitu Ke dokter Atau ke rumah sakit Atau ke klinik Atau ke manapun Itu kita dimintain Swap test Jadi harus di Kodok-kodok gitu ya Untuk diperiksa Untungnya disini Gratis guys Aku diswap gratis aja Udah males gitu ya Udah bawaannya tuh Aduh gitu Padahal gratis juga gitu Tinggal Drive-thru aja gitu Dan Ternyata Aku tuh Baca-baca berita Kalau di Indonesia Ternyata Kalau untuk tes COVID itu Bayar Ya ampun Aku aja yang gratis Males gitu ya Udah males-malesan Terus gimana ini yang bayar Coba deh Bayangin ya Itu Aduh Pemerintah Indonesia Bener-bener deh Aku Angkat tangan deh Sekarang bayangin aja Kalau ada orang susah Terus ngerasa Sakit atau pusing Atau gimana gitu ya Pastikan mikirnya Ya ampun Ngapain gue tes COVID Tes COVID gue bayar Mendingan ketahuan Gue beli panadol Beli minyakai putih Beli apa lagi tuh Bare brand susu Gak sampe harganya segitu Aku sampe shock Ngeliat harganya ratusan ribu Ooo terima kasih excuse me may i know how how long the result thank you yeah you too buat kalian dimanapun berada kalau emang ada yang bisa memanfaatkan untuk vaksin COVID usahain ikutan ya soalnya ya ayolah kita hajar ini virus gitu kan biar cepet berlalu karena emang udah nyusain banget nyusainnya luar dalam dan seluruh dunia gitu ya ih bener-bener deh jadi ya jangan lupa dan khususnya untuk ibu hamil dan usahain banget ibu hamil pakai Pfizer jadi kalian harus lihat Australia itu pakai apa aja karena emang kita nggak mau pakai made in China atau apapun itu ya jadi kita cuma nerima tiga doang kita cuma nerima Pfizer itu baik banget itu paling bagus untuk ibu hamil terus AstraZeneca sama satu lagi sekarang udah masuk Moderna jadi kalau kalian mau enter Australia begitu Australia dibuka bordernya itu kalian harus full vaksin yang di approve sama Australia itu jadi kalau kalian pakai Sinipak atau Sempak atau apalah itu ya itu agak sulit ya untuk masuk sini dan itu kalian bisa lihat deh di berita-berita Australia kalau emang mau ke Australia jadi harus full vaksin yang direstui sama Australia hmm ya sudah lah begitu kabar per vaksinan aku sebagai ibu-ibu yang hamil aku pakai Pfizer karena yang paling aman ya jadi buat teman-teman khususnya buat ibu hamil jangan lupa jaga kesehatan ya dan jangan lupa vaksin kalau bisa usahakan Pfizer everyone thank you for watching and sampai ketemu di vlog-vlog aku selanjutnya terima kasih bye